Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Ini karakter dari sirkuit Bukit Pesar Tasik Malaya, Jawa Barat. Sekali lagi siang hari ini kawan-kawan tengah menyimak live event dari Bukit Pesar Tasik Malaya. Ya siapa saja yang akan turun ada 73 Akbar Abud Afdallah, Kota Banjar, Jawa Barat. Kemudian 72 ada Arvian Ramadhani. Saya menyapa teman-teman kami yang ada di Papua Barat di kesempatan sore hari ini. Kalau teman-teman di Papua Barat tampaknya 2 jam lebih cepat, artinya sudah senja di sana. Dan saat ini tengah menyaksikan salah satu pembalap kebanggaan yang akan turun adalah Arvian Ramadhani. Yang memiliki great position kedua. Dan kita tunggu Wang Atlet yang diperlakukan pada kesempatan One Prick 2. Kemudian 15 Fahmi Basyam. Ada lagi 16 Rendi, 17 Barik Takzika, kemudian Azil Dava. 19 Ashaifullah, Andreas Lukito 20, BJ Tersing 21, Adiatama Dinis 22, 23 Dimas Putra. 24 Reski Awal dan terakhir ada Felik Putra Mulia. Saya boleh menyapa pembalap andalan Haji Putra, LFN Haji Putra 969, yakni Fahmi Basyam dari Kota Wonomulyo, Sulawesi Tengah. Ia ditempatkan di posisi 15. Ya ini dia baru datang, Fahmi Basyam sudah dipersiapkan di posisinya. Spot One Lovers, inilah One Prick dari sirkuit Bukit Besar Tasik Malaya. Race pertama, Dope, selamat menjadikan. Diberangkatkan dengan cepat pada pembalap-pembalap ini. Dan kalau kita perhatikan nampaknya, ada pembalap yang bergerak terlebih dahulu terkena jam stata. Oke, saudara, kita akan nantikan apakah para pembalap-pembalap ini bisa berlaju dengan sempurna. Dan 20 lap yang harus ditempuh. Saat ini masih dalam posisi yang seimbang barisan mereka. Oke, sudah mulai menggular. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Rapat sekali mereka, saudara. Dari 25 pembalap yang turun pada kelas ini, nampaknya akan terjadi pertarungan-pertarungan yang cukup menegangkan. Dan siapa saja mereka yang pada kesempatan kali ini berada pada posisi terbaik. Oke, 72 rupanya pembalap Arfian Ramadhani melakukan jam stata atau bergerak terlebih dahulu. Oke, Arfian Ramadhani. Arfian Ramadhani berada pada posisi yang cukup bersikrifikan. Namun sayang sekali pembalap ini melakukan sedikit kesalahan di awal pertarungan. Dan kita akan tunggu kekuatan dari para pembalap-pembalap. Oh, sayang sekali pembalap yang berada di ujung tombak Akbar Abud Afdallah. Haruslah tertimpa masalah di awal pertarungannya. Hingga kali ini pembalap asalah Banjaran Jawa Barat ini tertinggal. Keberadaannya lepas dan membawa keberuntungan bagi 70 MUD. Sementara pembalap asalah kota Lumpajang Jawa Timur yang berkabung di instan dan galu mantan. Kali ini kita lihat Sandra Hermawan. Si caran kecak yang satu ini tampaknya mulai berani menunjukkan satu prestasi yang begitu gemilang. Oke, lambat dari deretan ketiga mulai membangun kekuatan adalah Deksa Almer Alvarezal. 70 MUD masih ada di sana MUD yang memimpin bergeraga cepat iya. Dan inilah tiga pembalap yang sudah mulai menguasai jalannya lap awal dari pertarungan. Sandra Hermawan Deksa Almer ada MUD yang pemimpin balapan. Oke, tiga pembalap mulai berusaha untuk saling mendahului, saling memiliki posisi terbaik. MUD 70 dari Palangkaraya Kota Catik Ditz Racing ini begitu signifikan pergerakannya. Bahkan cepat sekali. Wow, lapan Sandra Hermawan sedara. Sandra Hermawan inilah gerakan lambat atau tayangan ulang. Dari jatuhnya pembalap Akbar Abud Afdiala. Ya, kita kembali ke lintasan. Di sini ada pergeseran antara Sandra Hermawan rupanya dengan Deksa Almer Alvarezal. Utra Sangbawan Hermawan ini tampaknya mulai berhasil menguasai posisi dengan baik Deksa Almer. Yang berada pada urutan kedua pedana. Di sini juga ada 133 Bintang Nur Alif rupanya dari ASRVMK yang terus membangun posisinya. Untuk memastikan dirinya berada pada gerbong paling aman. Oke, inilah pasukannya berada di urutan pertama. Ada empat pembalap yang terlihat jelas sekali. Kita akan tunggu kekuatan pembalap tersebut. Kedana 73 Akbar Abud Afdiala rupanya juga melakukan pergerakan awal atau jam start dari pertarungan yang terjadi di sore hari ini. Oke, saudara kita akan melihat satu tekanan dari MUD. Deksa Almer, Chandra Hermawan, Bintang Nur Alif, Aldi Muswik. Ada lagi Azildava, Beryangsa yang ada dalam pertarungan. Inilah perebutan posisi ketiga antara Chandra Hermawan dan Bintang Nur Alif. Akankah berhasil keduanya untuk menguasai posisi tersebut atau justru akan berubah kedudukan mereka. Dan kita akan lihat inilah gambaran dari udara pertarungan yang telah terjadi di atas sirkuit bukit besar Tasik Malaya, Jawa Barat. Oh, 70 FUD, Palangka Raya, pembalap asal Palangka Raya. Palangka Raya, saudara mulai berbicara setelah dirinya tampil gemilang di balapan-balapan Kalimantan. Ini ia diadu dalam pertarungan yang cukup berat, yakni kasta balap motor tertinggi Indonesia di motor bebek. Ada one prick. Inilah kelas donvis sedara. Dan kalau kita perhatikan tampaknya, pembalap asal Ciamis Jawa Barat ini sudah memiliki keyakinan bahwa dirinya sanggup untuk memberikan perlawanan pada pembalap yang ada di urutan pertama, Yaki 70, MUD, Palangka Raya, kota cantik, Ditz Racing, Kalteng, yang berada pada posisi utama sementara, Deksa Almer. Kita perhatikan, Deksa Almer. Deksa Almer, Astra Motor Racing, Denggali, mantap. Oh, yes, berhasil. Sayang sekali, hanya bertukar sekejap saja. Ia berada di posisi terbaik, sang putra dari Wawan Hermawan ini harus kehilangan posisi utamanya. Deksa Almer kembali mengatur ritme motornya. Karena di belakangnya mulai mengancam Chandra Hermawan. Si jaran kecak yang satu ini, apa yang akan dilakukan oleh Chandra Hermawan. Dan mulai melakukan sedikit sentuhan Chandra Hermawan. Yang maha ditama bro, saudara. Ia benar-benar memperhitungkan matang-matang pergerakan sang lawan. Agar memastikan dirinya berada pada posisi yang aman hingga lap terakhir. Terlalu gegabah bila mengambil posisi sang lawan di lap-lap awal. Bagi Chandra Hermawan, intinya ini akan disimpan baik-baik. Ritme balapannya mulai diatur. Di sini ada 1, 3, 3, bintang Nur Alif di antara pertarungan yang terjadi. Dan dari sisi-sisi tikungan kita lihat gejolak pertarungan. 1, 2, 3, 4, 5 pembalap. Wah, 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 sayang sekali Chandra Hermawan. Chandra Hermawan harus terjadi sedikit singgungan dengan sang lawan. Dan hampir saja ia terbuang dari percaturan pembalap-pembalap yang berada di barisan depan. Sementara kita lihat Deksa Albert Alvarezel. Pembalap asal Ciamis Jawa Barat yang berada pada urutan kedua. Terus menempel rapat sekali pembalap asal Kalimantan Tengah. Sang pemimpin jalannya balapan MUD. 12 lat lagi, 12 putaran. Dan kita akan terlihat sosok bintang Nur Alif yang ada di urutan ketiga. Dan juga mengambil posisi sang lawan yakni 72 Aadha Arvian Ramadhani. Oh, ho, 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 ho. Lagi-lagi melakukan kesalahan di sini. Lagi-lagi. Deksa Almer tidak bisa memanfaatkan adanya kesalahan nomor 770. Yakni MUD yang hampir saja membuat dirinya terbuang jauh. Namun Deksa Almer sayang sekali lagi, beribu-ribu kali sayang Deksa Almer. Dua kali melakukan hal yang sama. Ini terjuangkan dari pelajaran bagi sosok Deksa Almer di sisalat yang ada. Masih kita rasakan bersama-sama saudara pertarungan yang terjadi 70 pembalap asal Kalimantan yang bergabung bersama tim kebanggaannya Yakni Palangkaraya Kota Cantik Games Racing. Yang merupakan tim kebanggaan dari masyarakat Kota Palangkaraya yang dinaungi oleh wali Kota Palangkaraya. Oke, kita lihat Deksa Almer apakah di sini akan memberikan perlawanan segit. Mengetahui bahwa tinggal beberapa saat lagi masuk 10 lap terakhir. Beberapa saat lagi masuk 10 lap terakhir. Dan di belakangnya merupakan pembalap yang kali ini terkena masalah. Bintang Nur Alif berupaya. 1-3-3 merupakan pembalap yang bebas. Ia pembalap yang aman dari gerakan jangkat. Artinya pembalap ini bisa saja melepaskan laju motornya jauh. Lagi-lagi dipangkas habis di darah tikungan ini. Deksa Almer Alvarezel tak bisa mengendalikan motornya dengan baik. MUD sedikit pun tidak pernah ciut nyali. MUD gue ablaskan saja perjalanannya. Hingga kali ini tetap mempesona. Berada pada posisi terbaik. Sementara kita lihat 1-3-3 Bintang Nur Alif. Pembalap Sulawesi Selatan AS RBMK Sultra. Yang kini berada pada posisi kedua. Harapan besar tampaknya ada sosok Bintang Nur Alif. Apa yang akan dilakukan Bintang? Mengetahui bahwa di belakangnya ada Deksa-Deksa Almer. 72-A Band Racing Saudara. Jauh dari pandangan kamera kami. Di luar pertarungan ini tampaknya ada masalah besar. Pada satu pembalap dari tim RRS. Yang kali ini harus ditangani oleh tim medis. Dan baik kita akan kembali ke layar anda. Untuk menyimak bagaimana 70. Saat ini berada pada posisi terbaik. Dan 1-3-3. Sementara 19. 19 sudah mulai kehilangan konsentrasi. Fokus pembalap ini tampaknya sudah mulai terganggu. Akibat masuknya Bintang Nur Alif. Di antara pertarungannya. Yakni Deksa Almer. Dan juga MUD. Kesalahan besar. 1-3-3. Kesalahan besar. Ia perbuat. Ia terlalu gegabah. Hingga menyenggol band depan dari MUD. Hingga membebaskan diri bagi sosok Deksa Almer Alvarez. Untuk berada di posisi terbaik. Sayang sekali sedara. Kesempatan peluang sudah ada. Di hadapan mata. Pembalap 1-3. Oh! Oh! 72! Oh! Sayang sekali Arvian. Juga harus terpelantik pontang-pantik di atas motornya. Arvian. Yamaha Aben Racing. Nampaknya ada sedikit janggalan dari pertarungannya. Yang terjadi di antara para pembalap. Dan kini kita lihat 19. Deksa Almer Alvarez. Yang membintang sembilian pertarungannya. Sang putra dari Wawan Hermawan. Yang terkenal aganda prestasinya di balap motor gancah nasional maupun Asia. Wawan Hermawan telah memiliki sang putra yang cukup bagus prestasinya. Dan begitu berkembang inilah dia 19. Deksa Almer Alvarez. Nomor 19 dari Astra Motor Racing Team Kalimantan. Tim yang menaungi pembalap asal kota Ciamis, Jawa Barat. Inilah dalam tayangan ulang. Oh! Rupanya. Kalau kita perhatikan 133 ini ada tiba-tiba menurunkan laju motornya. Pengendalian braking yang tidak sempurna. Suspensi berguncang begitu cepat membuat pembalap tersebut harus terplanting dan bertuburkan atau berbenturan dengan MUD. Sementara kita lihat di mana sosok Mahni Basam 22 belum tercover oleh kamera kami. Pembalap dari LFN Haji Putra 969 yang berasal dari Monomulyo. Dan kini 73. Dalam perebutan posisi yang cukup berat. 73 Akbar Abu Tafdallah ASR yang sempat terjatuh di awal pertarungan. Kini tengah berusaha untuk menyelesaikan jalannya. LFN dengan baik. Oke sedara ada lagi kekuatan-kekuatan yang muncul di barisan-barisan kedua. Oke kita akan mencoba menyebabkan lajunya 19 yang sangat tenang sekali. Yakni Deksa Almer. Deksa Almer yang sangat berhati-hati sekali. Setelah tertimpa beberapa masalah rival-rivalnya membuat satu pelajaran tersendiri bagi sosok Deksa. Agar mampu mengendalikan laju motornya dengan baik. Tidak terlalu gegabah untuk memacu motornya berada pada top speed. Karena posisi permukaan trek yang tempatnya pada kesempatan kali ini menjadi perhatian khusus bagi sosok Deksa. Dan awal saat 19 adanya beberapa pembalap yang terjatuh sebelumnya. Dan ini kita gana melihat di luar dari jalannya pertarungan ada posisi pertama Deksa Almer. Kedua Candra Hermawan ketiga Jornas Richard Joshua Ambeo. Sementara keempat ada Adli Musfit kelima asil Dava Periansa. Ini pembalap 73. Dampaknya terkena Jamstad dan juga posisinya juga sudah tertinggal dari Deksa. Dan sisa lap tinggal 4 putaran lagi. Kita akan menunggu Candra Hermawan pembalap dari Beru Kalimantan Timur. Candra Hermawan. Oke nampaknya sesaat lagi. Candra Hermawan akan berusaha untuk menjelaskan jalannya balapan dengan Joshua Ambeo. Adu kecepatan terus terjadi di antara mereka. Dan Anda masih melihat 19 Deksa Almer yang menguasai pertarungan dengan sempurna. Jatuh bangun-jatuh bangun beberapa pembalap berkelebat di balik dari kecepatan Deksa Almer. Tadi terlihat ada pembalap yang tengah ditangani oleh Marshall kami. Dan inilah kekuatan Deksa yang memimpin dengan cekatan di jalannya tiga lap terakhir. Sekali lagi posisi 73 merupakan pembalap yang terkena penalti Jamstad dan juga sempat terjatuh sebelumnya. Kini 19 adalah pemimpin posisi kemudian disusul 8 Candra Hermawan di urutan berikutnya Joshua Ambeo. Dua lap terakhir dua utaran akhir akan segera diselesaikan 19 yang masih bertarung dengan berbagai daya upaya untuk menyelesaikan pertarungan di lap-lap terakhir ini. Ini ada Akbar Abud Afdallah di Jawa Barat yang menempel rapat kedudukannya namun sekali lagi Akbar Abud Afdallah merupakan pembalap yang sempat terkena penalti Jamstad hingga keberadaannya tidak berada pada posisi yang aman. Kita akan tunggu saudara penentuannya di lap-lap terakhir bagaimana akankah Akbar Abud Afdallah ini berada di posisi kedua atau justru ya di bot Anda bisa terlihat di final lap. Kita akan tunggu di final lap 19 Akbar Abud Afdallah. Muncul pembayangi 19, Dexa Almer 73, lap terakhir akan segera ditutaskan dan nampaknya 19 akan nyaman karena posisinya merupakan posisi pembalap yang clean and clear dari penalti. Oke finish! Yes! Sayang sekali, aku terlihat. Ya, 8. Chandra Hermawan, Joshua Ambeo merupakan pembalap di urutan ketiga. Bisa bisa sahabat-sahabat saksikan bersama bahwa Dexa Almer merupakan finisher terdepan kedua Chandra Hermawan, ketiga Joshua Ambeo. Dari Yamaha Yamaluk AMS SCRT-TDR Cargloss IRC-RRS. Kita akan saksikan Dexa Almer melakukan selebrasi kemenangan. Victory Lab yang diberikan pada pembalap dari sang putra Wawan Hermawan ini. Terlihat jelas sekali di balik helm dan juga balutan werpak, pembalap ini merasa bangga agar prestasinya yang baru saja diraih di race pertama one prick 2. Dexa Almer Alvarez. Game 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 Terima kasih.